Intro Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan kakak disini Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan yang bernama Aku termasuk yang mana ya Jadi pada kegiatan kali ini kita akan mengklasifikasikan data Atau klasifikasi data loh Jadi disini kakak sudah menyiapkan wadah untuk nanti menaruh masing-masing gambarnya Lalu ada lembar pencatatan data Dan yang terakhir ada gambar-gambar macam-macam hewan Ada hewan yang hidupnya di darat ataupun di lautan Ada juga yang terbang, tapi bukan itu yang kakak kita bahas nanti Jadi nanti kita akan mengklasifikasikan masing-masing hewan Termasuk ke yang manakah? Ke hewan yang bertelur? Ke hewan yang melahirkan? Atau yang ke hewan keduanya? Nah kira-kira teman-teman tahu tidak? Hewan mana saja yang bertelur? Hewan mana saja yang melahirkan? Ataupun hewan mana saja yang melakukan keduanya? Yuk sama-sama kita bahas ya nanti Yuk kita mulai kegiatannya Nah disini kakak sudah menyiapkan tiga wadah Yang pertama ada wadah untuk hewan yang beranak atau melahirkan Melahirkan Lalu di wadah kedua ada hewan untuk bertelur Lalu di wadah ketiga ada yang untuk hewan keduanya atau melahirkan dan bertelur Yuk sama-sama kita pilih mana saja nih Hewan yang bertelur, beranak ataupun keduanya Yang pertama ada kuda laut Adik-adik semua ada yang tahu tidak kuda laut ini termasuk ke dalam hewan apa? Iya betul sekali hewan yang reproduksinya secara melahirkan dan bertelur Yang kedua ada sapi Sapi itu bunyinya seperti apa sih? Mo, mo Siapa disini yang suka minum susu sapi? Enak banget ya rasanya Kira-kira sapi ini termasuk ke yang mana ya? Bertelur, melahirkan, atau keduanya? Wah ternyata melahirkan Selanjutnya apa nih? Ada ular Ayo siapa yang berani sama ular nih? Jangan dekat-dekat ya kalau ada ular Karena kebanyakan ular itu berbisa Ular termasuk ke dalam hewan yang bertelur Pinter banget Selanjutnya ada angsa Ayo siapa nih suka ketuker antara angsa dan bebek? Mereka berbeda ya Tetapi masih satu spesies Angsa juga termasuk ke dalam hewan yang bertelur Nah ada ayam nih Siapa nih suka makan ayam seperti kakak? Pasti sudah tahu ya kalau ayam ini termasuk hewan yang bertelur Karena kita juga sering lu makan telur ayam Ada burung Ayo siapa yang di rumah Ayahnya pelihara burung Pasti suka mendengar kicauan burung ya Burung ini juga termasuk ke dalam hewan yang bertelur loh Eh ada bebek yang mirip dengan angsa Tentunya sudah kalian pasti tahu kan Kalau bebek ini termasuk hewan yang bertelur Wah ada yang suka melompat nih Iya bener banget kodok atau katak sama saja ya Katak atau kodok termasuk ke dalam hewan yang bertelur loh teman-teman Ayo siapa yang menganggap kalau ini burung Bukan ya ini adalah ikan pari Siapa yang pernah berkunjung ke dalam akwarium Pasti tidak asing dengan ikan pari Memiliki sayap yang lebar Seperti burung Tetapi bukan burung Kira-kira ikan pari termasuk ke dalam yang mana ya Ternyata termasuk keduanya Bertelur dan melahirkan Wah selanjutnya ada si ganas hiu Ikan hiu termasuk hewan yang ganas Karena dia adalah salah satu hewan karnifora Kita jangan dekat-dekat ikan hiu ya Ikan hiu termasuk ke dalam hewan yang keduanya Atau melahirkan dan bertelur Selanjutnya ada kadal Ih siapa yang suka geli sama kadal Tapi gak apa-apa lo teman-teman Mereka tidak akan mengganggu kita Kalau kita tidak mengganggu mereka Kadal juga termasuk ke dalam hewan yang keduanya Yaitu bertelur dan melahirkan Lalu ada ikan paus Ikan paus dan hiu itu Sepertinya mirip ya teman-teman Tetapi mereka jelas berbeda Ikan paus termasuk ke dalam hewan yang melahirkan Meong meong ada kucing Siapa nih yang sama seperti kakak Memelihara kucing di rumah Kucing termasuk ke dalam hewan yang melahirkan Lalu ada gajah Mempunyai belah layang panjang dan telinga yang lebar Gajah termasuk ke dalam hewan yang melahirkan juga loh teman-teman Yeay sudah selesai semua Kita mengklasifikasikan masing-masing hewan ke dalam cara melahirkannya Lalu sekarang kita akan tulis di lembar pencatatan data ya Sebelum kita tulis hasil konkret Dari kegiatan yang sudah kita lakukan Kita hitung dulu nih berapa masing-masing jumlah wadanya Agar nanti kita lebih gampang untuk menulisnya Kita hitung dari hewan yang keduanya dulu ya Yaitu beranak dan melahirkan Ada satu Kadal Ada dua Ikan hiu Lalu ada tiga Ikan pari Dan yang terakhir ada kuda laut Ada empat Kita tulis nih di lembar pencatatan data Ada empat hewan yang keduanya atau melahirkan dan bertelur Lalu kita hitung wadah di hewan yang melahirkan Yuk kita mulai Ada satu ikan paus Lalu ada kucing Dua Lalu yang ketiga ada gajah Dan yang keempat ada sapi Wah jumlahnya sama ya Seperti hewan yang keduanya Ada empat jumlahnya Kita tulis di lembar pencatatan data Lalu yang terakhir kita hitung Yang paling banyak nih sepertinya Yaitu hewan yang bertelur Yuk mari kita mulai hitung Yang pertama ada telur Lalu yang kedua ada angsa Lalu yang ketiga ada kodok atau katak Lalu yang keempat ada ayam Lalu yang kelima ada bebek Lalu yang terakhir ada burung Wah jumlahnya ada enam hewan yang bertelur Teman-teman bisa menuliskan hasil pencatatan data lebih inti Keren semuanya Hebat Jadi total hewan yang kita miliki Ada empat belas Ada enam hewan yang bertelur Ada empat hewan yang melahirkan Dan ada empat hewan yang keduanya Yeay Sudah selesai kegiatan kita pada video kali ini Terima kasih ya teman-teman semuanya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya